Selamat sore teman-teman semua masih di channel Dunia Filsafat kita akan berbicara mengenai epistemologi Lalu apa bedanya epistemologi dengan misalnya ilmu yang lain Epistemologi memiliki cara kerjanya itu ya bersifat seperti filsafat itu kan Sistematis, kritis, logis, kemudian mencari prinsip-prinsip umum tentang pengetahuan Prinsip hakiki mengenai pengetahuan itu Sehingga di dalam tradisi filsafat Islam ada yang disebut dengan ilmu dengan ilmu khuduri Ilmu dengan kehadiran, vibration langsung si pengetahuan itu hadir realitas itu langsung kepada subjek Lalu ada pengetahuan yang tak langsung mungkin yang butuh dengan konsep sih Itu pengetahuan konsep gitu kan Kita hanya memahami sesuatu itu karena kita tahu dari konsepnya Tapi ada pengetahuan yang hadir secara langsung ya Misalnya kita sakit gigi, lapar, sedih itu sesuatu yang disebut khuduri Lalu inilah yang akan mendasari suatu pengetahuan Realitas itu hadir dulu baru kita bebicarakan realitas itu Seperti fenomenologi bahwa pengetahuan itu ya terbatas Berbeda dengan pengalaman yang melimpah itu yang terbatas ketika dikonsepsikan Terbatas ketika dibahasakan gitu Ada fragmentasi di dalam berusaha untuk mendeskripsikannya Ya cara kerja sesuatu yang bersifat epistemologis itu ya berusaha untuk kritis ya Kita bisa harus membedakan mana pengetahuan dan kepercayaan Dan sesuatu yang bersifat pengetahuan itu ya Setiap orang bisa memahami sesuatu tentang Apakah matahari itu bersinar Ya tentu saja di pagi hari kita akan melihat Sampai siang sampai malam Lalu di siang hari kita gak ada Itu bukan sesuatu bersifat kepercayaan saja Itu faktanya ada Dan tentu saja karena ada faktanya Kita harus berpercaya kan Kita mempercayai sesuatu itu karena faktanya Atau karena tanpa fakta Ya kalau faktanya ada Adanya itu berdasarkan apa juga kan disini juga Kita memahami tentang Tuhan Ya karena faktanya ada Adanya berdasarkan apa Misalnya berita dari kitab suci Lalu kita akhirnya mempercayai Persoalannya kita mempercayai itu harus Dengan landasan ontologis dan bersifat benar Kita mempercayai sesuatu Misalnya Kota Jakarta adalah ibu kota Indonesia Itu benar kan Faktanya memang demikian Dan kita mempercayainya Tapi bagaimana kalau kita mempercayai sesuatu yang faktanya tidak ada Nah inilah yang disebut dengan kesalahan berpikir Itu tidak koresponden ya Jadi kita memiliki konsepsi tentang sesuatu Dimana itu hanya Konsepsi hanya pengalaman tak langsung gitu Tapi memang walaupun pengalaman tak langsung itu Memberi kita suatu gambaran ya Karena mungkin keterbatasan kita Untuk tidak bisa membuktikan sesuatu Ya pengalaman langsung itu yang kita alami Misalnya kita pergi ke Amerika Menyaksikan para gelandangan Menyaksikan orang-orang yang Tak mendapatkan ruang publik Karena narkoba Tidak mendapatkan jaminan sosial Kita harus Itu kita melihat secara langsung Tapi secara fakta Kita sendiri kita tidak tahu Tapi itu sudah mewakili gitu Karena tidak semua pengetahuan itu harus kita Buktikan juga gitu Ada otoritas Dan ada penyaksian dari yang lain Kan kita juga tidak bisa membuktikan Apakah Nabi Muhammad itu ada atau tidak ada Kalau secara langsung kan Itu menurut kesaksian orang sebelum kita Yang kita wariskan Ada beritanya Ada ceritanya Jadi memang kita harus mencermati lagi Kepercayaan-kepercayaan kita Apakah berdasarkan pada realitas Apakah itu benar Sekiranya memang ada Lalu apakah itu bersifat benar Atau fakta Atau interpretasi Rasional Atau itu hanya spekulasi Nah disini Kita harus mulai Mencermati cara kerja Yang bersifat kritis terhadap Setiap Narasi pengetahuan Dan epistemologi Cara kerjanya seperti itu Berusaha untuk Memahami bagaimana Suatu pengetahuan bisa Tersusun Bagaimana suatu wacana ini Kok dianggap lebih dominan Cerita Misalnya cerita tentang Kenabian Tentang masyarakat Kita harus memahami Dari mana ini faktanya Logikanya seperti apa Bahkan Apakah ini benar Kita punya Parameter Dan epistemologi Berusaha untuk Berkomitmen pada itu Dan kita juga Ini jadi ribet Memang Berpilsafat itu Kritis disini Terima kasih Terima kasih Terima kasih